Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, di channel Rino Lovian. Oke, di video kali ini langsung aja saya akan kasih tutorial cara mengatasi lupa kata sandi akun Google atau akun email kita ya teman-teman ya. Di sini langsung aja kalian misalnya lupa ya dengan alamat email yang ini. Kalian tentu mau mencoba menggunakan kata sandi anda ya. Udah coba berulang kali tetap gagal. Yaudah kalian klik lupa sandi aja teman-teman di sini. Sandi. Otomatis ini akan dari pihak Google-nya akan mengirimkan email ya ke dalam email pemulihan yang isinya set.gmail.com Kalau kita masih lupa lagi teman-teman dengan email pemulihan kita apa, kita klik lagi dengan coba cara lain. Nah, di sini tentu akan mengirimkan lagi ya dari Google, akan mengirimkan kode lagi. Jika ini akun kita ini memang milik kita, akan masuk lagi ke nomor HP teman-teman ya. Yang belakangnya 3, 4. Nah, kalian nanti tinggal pilih SMS atau telepon ya. Kalau apalagi kalian HP-nya mudah nggak ada lagi, yaudah kalian klik saya sedang tidak memegang ponsel HP teman-teman di sini. Nah, di sini Google masih tidak mau ya teman-teman karena Google masih memerlukan informasi tambahan mengenai verifikasi diri Anda ya dari email ini. Nah, kita klik coba lagi teman-teman di sini. Nah, di sini masih kita akan kembali lagi disuruh masukin kata sandi. Nah, langsung aja di sini kalau misalnya kalian tetap mengalami hal seperti ini. Nah, oke. Kita akan coba menggunakan cara yang satu ini teman-teman ya. Oke. Sorry. Langsung aja kalian masuk ke aplikasi Google teman-teman di sini. Ya, aplikasi Google itu pasti ada ya di semua HP Android. Aplikasinya seperti ini, aplikasi Google. Kita akan menggunakan aplikasi Google ini. Oke. Di sini kita langsung tekan menu akun kita yang ada di HP teman-teman ya. Di pocok kanan atas. Kemudian kita klik kelola akun Google Anda. Kemudian kita pilih atau geser ke kanan ini sampai ketemu menu keamanan. Kita klik. Kemudian scroll ke bawah teman-teman. Kemudian kita pilih di pengelola sandi. Nah, ini adalah 86 sandi yang tersimpan teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa melihat ya. Akun Google. Semua akun ada di sini. Kita coba teman-teman. Akun Google. Kita klik. Nah, ini kita suruh bikin gambar pola ya teman-teman di sini. Pola layar kunci. Kalau misalnya HP kalian nggak dikunci, kalian bikin yang baru. Oke ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini di semua isinya adalah akun Google kita yang tersimpan teman-teman. Nah, kita cek di sini. Ya. Ini akun kita apa? Bukan yang tadi yang ingin kita login tadi. Bukan ke bawah lagi. Ya, bukan. Bukan. Misalnya ke bawah lagi. Bukan. Bukan. Misalnya. Wah, nggak ada nih. Kita ganti teman-teman di sini. Kita kembali dulu. Kita cari. Oke. Kita kembali dulu di sini ya. Nah, kita klik akun lagi. Kita ganti. Nah, kalian punya berapa akun di HP kalian? Kita coba satu persatu dulu teman-teman ya. Misalnya kalian coba yang ini. Oke. Kita coba satu persatu. Masih masuk ke menu keamanan ya. Bukan scroll ke bawah. Kemudian di sini ada pengelola sandi ada 2, 3. Kalau tadi kan ada 8, 8, 6 ya. Kita coba di sini. Kita lihat di sini ada 11 akun Google yang tersimpan ya. Kita klik lagi di sini. Seru gambar pola lagi nih teman-teman. Yang warna hitam. Nah, kita coba di sini. Ini akun kita bukan? Oh, bukan. Kita scroll ke bawah lagi. Oke, teman-teman. Ke bawah lagi terus. Wah, ini ketemu teman-teman. Yang paling bawah. Yang paling bawah ini ya. Ini adalah akun kita. Nah, di sinilah kita akan bisa melihat nama password atau sandi kita yang tersimpan untuk apa namanya akun kita yang tadi ingin kita login tadi ya. Nah, inilah dari sandi inilah kita nanti bisa mencoba masuk menggunakan akun yang tadi ingin kita gunakan tadi. Ini akan terlihat di sini teman-teman ya. Jadi, sekali lagi cara ini digunakan bisa kalian praktikan ketika cara yang pertama tadi kalian sudah mentok ya. kalau kalian kalau kalian pertama bisa dengan melakukan recovery atau email pemulihan dengan menggunakan email pemulihan dengan menggunakan HP ya. Silahkan menggunakan itu saja. Menggunakan itu saja. Tapi kalau cara yang tadi pertama itu nggak bisa sudah verifikasi HP nggak bisa email nggak bisa kalian bisa coba lakukan dengan menggunakan cara ini teman-teman ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja teman-teman ya untuk cara mengatasi bagaimana lupa dengan kata sandi di akun atau Google kita ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa komen like subscribe subscribe.